Karena bisa mempengaruhi tingkat inflasi, BPS mencatat pada Juli 2024 secara bulanan terjadi inflasi sebesar 0,06 persen di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Jawa Barat merilis inflasi di Jawa Barat pada Juli 2024 mencapai 0,06 persen secara month to month atau bulanan dan 2,25 persen secara year on year atau tahunan. Komunitas memberi andil inflasi terutama beras, cabai rawit, sekolah menengah atas, emas, perhiasan, dan kopi bubuk. Kepala BPS Jawa Barat Marsu Diono mengatakan menghadapi musim kemarau perlu diawasi kenaikan harga beras dan produk hortikultura yang dipastikan memberikan andil lebih banyak terhadap inflasi. Beras masih ya tetap kita jaga karena dia penimbangnya cukup besar. Terus yang perlu diawaspada itu adalah horti, produk-produk horti. Karena pada musim ini kan musim panas, kalau horti kan cenderungnya untuk airnya lebih banyak. Itu yang perlu kita waspada. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menyatakan pihaknya akan berupaya mengendalikan inflasi di kabupaten dan kota di Jawa Barat, khususnya kota Bekasi yang secara year to date mengalami inflasi tertinggi yaitu 1,57 persen. Pihaknya pun berharap bantuan pompa yang diberikan pemerintah pusat hingga mencapai 10.000 unit bisa mengatasi kemarau tahun ini yang diprediksi tidak sekering tahun 2023. Nah, yang sekarang mungkin yang harus kita lihat masalah beras ya. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan ini karena kering. Alhamdulillahnya sekarang dari pusat sudah ada tambahan pompa lagi. Ya, meskipun di lapangan masih ada kendala juga, masih jauh ke iligasi terdekatnya, ke titiknya gitu ya. Tapi secara total pompa kita itu sudah ditambah dari awalnya 5.000 menjadi 10.000 dan yang sudah tersalurkan sekarang di kisaran 7.500 gitu ya. Kalau lihat berita BMKG kan selalu mengingatnya ya di warning setiap hari, kecenderungan ada tapi tidak setinggi ya tahun kemarin. Kemarin kan sampai kering sekali ya. Kalau sekarang disebutnya kering basah. Karena masih ada hujan-hujan dikit gitu ya. Marsu Diono pun menyatakan terkait sektor pendidikan, meski sekolah sudah digratiskan, inflasi terjadi karena biaya pendidikan di sekolah swasta khususnya tingkat SMA. Budi Hartati, Bandung TV